Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Rukun Gawajeng Kepolisian Resor Sukabumi Kota, menggolakan penyuluhan turta ngaging masyarakat sangkan ngejaga pola hirup sehat di wilayah endemik, pangrena kata rajang rengit, anu ngalantaran ke DBD. Samalah pemerintah lagi ngebagikan serbuk abate ke warga, pikan umpes sayang rengit di Nacai Beraseh. Bagi ngejaulna jumlah kasus DBD di Kota Sukabumi ngebalukarkan pemerintah Kota Sukabumi, diwabaganku pihak polisi ngegeing masyarakat pikan ngejaga pola hirup sehat. Lian tiketup, pemerintah daerah OGE nyin surat edaran pikan wilayah endemik, balukar penarajang rengit Aedes EJPT ngaliwatan gerakan tiluen, nyata nguras bak mandi, ngubur tempat panampungan cahai, turta nutup tempat panampungan cahai bersih. Rengit DBD atau wajah jentik Rengit ilaharna baranahan dinat tempat cahai bersih. Di Kota Sukabumi, opat kelurahan lukasup endemik sumubarna Rengit DBD diantarana Subangjaya, Nanggeleng, Ciberem, Jeng Sindang, Sari. Di Saprak, awal bulan Januari, tepika ayena, Dinas Kesehatan Kota nyatet 50 kasus balukar dicocor Rengit DBD, turut salah seorang diantarana tepikat Tilar Dunia. Ini terinformasi bahwa ada 50 kasus yang ada di Kota Sukabumi, dan untuk kasus ini terjadi peningkatan yang cukup panjang, sehingga kami harus mengambil langkah untuk pasyarakat. Dan Alhamdulillah, hari ini kami bersama Kota Sukabumi, turun bersama, kolaborasi dalam melalui program termasuk ke Kesehatan. Sejuruh Nikitu Kapolres Sukabumi Kota KBP Susatyo Purnomo Chondro Nandeskin, pihak polisi Aum Ngarojong Dinas Kesehatan, sangkan masyarakat lewi mihaat lingkungan, turta ngeronjatkin ketak meresihan runtah, serta cai anu ngeyembe, anuremen dimangpatkin minang kasayang Rengit. Menurut keterangan dari Dinas Kesehatan, perlu dilakukan penekanan dalam hal penyeluhan kepada masyarakat. Kewari, pasien DBD Anu masih dirawat di rumah sakit R. Syamsuddin Sukabumi, tilu orang Dei, Tina Samemehna, genep belas orang. Budi Setiawan, Bandung TV.